bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman yang udah mau ngeklik video kali ini jadi kali ini aku mau sedikit sharing jadi kalau teman-teman mau pelihara kutir nanti insyaallah aku buatin tutorialnya kalau teman-teman pada mau kalau teman-teman pada mau cara membuat korela kayak gini cara membuat kutir terus pergembangan kutir supaya kita gak beli gak beli kutir itu beli sekali bisa buat berkali-kali bahkan bisa kita jual-jualin apa gak enak kayak gitu kan satu bungkusnya kita jual 2000 karena anak kecil itu udah lumayan banget sih kalau dipikir-pikir ya kan nah jadi kali ini kita aku mau share sedikit ke teman-teman gimana sih cara bukan share mau berbagi informasi gimana cara kita bertanak kutir soalnya kemarin aku udah nemuin cara yang itu caranya ternyata mudah banget gak pakai susah tanpa sinar matahari jadi kita cuma buat air ejek yang beberapa bahannya itu cuma ada 5 apa 6 bahan gitu agak lupa aku ini barusan buat 2 nih semoga jadi oke buat perkembangannya yang di dalam coba kita lihat lampunya kita hidupin nah ini ini salah satu perkembangan yang kemarin itu lumayan banyak dan sekarang ya masih panggah banyak dan tambah banyak dan kita buat lagi satu nah ini sedikit rapi gak kayak sebelah sini sama sebelah sini ini cuma uji coba tadinya mau dapetin centik nyamuk centik nyamuk gini telor-telornya ini kan aku kumpulin buat makan ikan cukbang umur-umur 2 minggu udah berani makan centik-centik gini ya buat penghematan pemasukan eh pemasukan pengeluaran supaya gak terlalu susah di dompet sebenarnya gak susah sih ya agak susah jadi udah alhamdulillah cukup sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau teman-teman mau tau gimana cara ternak kutir supaya kutirnya itu bisa berkembang komen di bawah ya kalau ada yang komen nanti enggak ketang-ketang 10 orang apa 7 orang ya 10 orang lah minum-minum 10 orang nanti kita buatin tutorial lengkap